Intro Tanggapan Sarwenda dibilang emis isi perabotan rumah Krafi Ahmad. Artis Sarwenda beberapa waktu lalu sempat disorot netizen karena dianggap meminta-minta isi perabotan rumah Krafi Ahmad. Kini mantan istri Ruben Onsu itu menanggapi omongan para netizen. Mulanya Raffi membuat konten soal rumah baru Sarwenda di Instagramnya. Itu merupakan hunian dari Ruben selepas bercerai. Saat itu, rumah Sarwenda memang masih terisi sedikit perabotan. Ia lantas meminta Raffi Ahmad untuk mengisinya. A. Isi dong yang di atas, TV sama kulkas, e-ujarnya dalam video Instagram. Setelah itu, warganet mencibir Sarwenda bahkan tak sungkan menilai seperti pengemis. Ibu tiga anak itu lantas menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya itu, karena ditanya Raffi. Sarwenda merasa tak bersalah menjawab demikian. Ia justru heran terhadap orang-orang yang mencibir. Orang pindah rumah kan hanya butuhnya apa gitu. Daripada dikasih barang yang gak digunain, ujungnya ditaruh di gudang, ngapain. Mungkin mereka gak pernah dikasih jadi nyinyit, e-ujarnya diobrolan tiap waktu. Minggu, 17 November 2024, Sarwenda tak menampik sebenarnya sudah membalas tudingan mengemis setelah konten itu diunggah. Raffi Ahmad disebut sampai memintanya untuk tenang dan sabar. Aku bilang ke AA, aku komen ya, cuma kata acuekin saja sudah, itu turnya. Sarwenda meladani netizen yang menganggap dirinya mengemis karena anak-anaknya dibawa. Ia pun tak bisa sabar untuk hal itu. Sebenarnya adakan videonya di AA, sudah gitu aku komen akhirnya karena di dalam itu ada Onyo. Onyo baca, kan? Jadi aku harus ada pembelahan. Karena itu menyangkut ada anak. Tapi kalau misalkan gak, ya aku cuek saja. Jika tanya, soal perabotan rumah, Sarwenda juga tak menampik pernah dihujat. Hal itu berkaitan dengan dirinya yang menyimpan banyaknya makanan manis di kulkas. Yang itu saja dihujat katanya ngasih makanan manis. Padahal aku beli buat ada tamu atau playdata. Anak-anak mau makan itu juga minta izin kalau aku gak ada di rumah. Biasa deh netizen, ipung kasnya.